Inilah sebuah truk bernomor polisi W9920J yang mengangkut mie instan dari Gresik mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Panglegur menuju ke arah kota Pamekasan, Madura pada selasa pagi. Truk fuso terguling sehingga menutupi badan jalan. Perisiwa kecelakaan ini bermula saat truk melintas di Jalan Raya Panglegur menuju ke utara arah kota Pamekasan. Setelah sampai di Jalan Raya Panglegur yang kondisi jalannya menurun, truk menabrak batas jalan hingga terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa, hanya saja sang sopir truk Cunaidi, warga desa Pekalongan, Bista, kecamatan kota Sampang mengalami luka-luka. Ada gelombang itu ngantuk. Oh, ngantuk berarti ya Pak ya? Gelombang, jalannya gelombang. Muatan apa Pak? Goreng. Oh, me goreng. Terus dari mana Pak? Mau kemana? Dari ke sini ke Jalan Stanyol. Oh, oke. Ini kapan kejadiannya Pak? Di tengah enam. Kanitlah ke lantas Polres Pamekasan Ibda Sri Sugiyarto setelah melakukan olah TKP. Pihaknya membenarkan bahwa truk terguling karena sopir mengantuk. Dan akibat kecelakaan ini, jalan dua arah di Panglegur, arah Surabaya ke kota Pamekasan ini, dialihkan sementara oleh pihak kepolisian. Muhammad Hassan, JTV.